Yes, akhirnya dapat juga es krim Vineta. Satu trik yang menarik adalah bahwa kembalinya es krim ini di tanah air sempat melibatkan hingga hampir 75 ribu penggemar. Apa yang terjadi? Cut! Vineta, sepotong takkan pernah cukup dari Wals. Ingat kan iklan itu? Kalau masih ingat itu berarti sekarang udah agak berumur kayaknya. Sebelumnya, untuk mendapat pemberitahuan ketika video baru muncul, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Kembalinya es krim Vineta di tanah air bisa dibilang menimbulkan beberapa kali matanya. Bagaimana sebuah produk yang bisa dibilang penjualannya kurang baik hingga tak lagi dijual dapat kembali dengan hype yang luar biasa? Bagaimana produk yang bisa dibilang sudah kembali tersedia sulit sekali didapatkan selama 7 bulan pertama peluncurannya? Lalu, bagaimana sensasi mencicipi es krim ini? Ketika saya mencari jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan itu, saya menemukan beberapa fakta menarik. Satu jejak terjauh yang saya temukan adalah sebuah tweet dari 2 tahun yang lalu. Pada bulan September 2018, seorang yang mengaku dari generasi 80 dan 90-an memposting sebuah tweet yang ditujukan pada Walls IDN, akun resmi Twitter Walls Indonesia. Ini tidak mengherankan, karena untuk orang-orang dari generasi tersebut, termasuk saya tentunya, Twitter adalah salah satu media yang dominan digunakan, bukan Instagram atau TikTok. Kalau ditelusuri dari top tweet di Twitter, akun Dara Prayoga menaruh gambar Vineta dari masa lalu pada 20 September 2018, yang disertai dengan tulisan, hanya mengagumi, tak sempat memiliki. Tweet ini, diri tweet atau bahasa masa kininya direpost, sebanyak 2.000 kali, dan direspon oleh Pramirta. Hal yang menarik adalah pada hari yang sama, Pramirta memposting tweet yang berisi link ke Change.org. Change.org itu adalah platform web yang umum dipakai untuk mengajukan petisi. Web ini didirikan pada tahun 2007, satu tahun setelah Twitter didirikan, jadi ini masih media dari generasi yang bisa dibilang sama. Argumen yang diajukan adalah menyangkut dua kondisi. Pertama, pada masa lalu, sejumlah orang, termasuk orang yang mengajukan petisi, berada pada posisi yang tidak mampu untuk memberi Vineta. Berdasarkan informasi, harga resmi Vineta pada masa itu adalah 30.000 rupiah. Sebagai perbandingan, ini adalah brosur KFC dari tahun 90-an. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kalau harga Vineta saat itu sangat mahal. Saya tidak ingat kalau keluarga saya pernah membeli es krim ini walaupun iklannya cukup sering dan penampilannya sangat menggoda. Kedua, pada masa kini, kondisi ekonomi serangkaian orang itu sudah membaik. Akan tetapi, produk yang diidamkan sudah tidak lagi dipasarkan. Jadi, walaupun sekarang mereka mampu mengeluarkan uang, misalkan sampai 10 kali lipat, pun, produk ini tetap tidak bisa didapatkan karena sudah tidak diproduksi lagi. Kemudian, satu tahun yang lalu, pada 1 April 2019, Walls IDN memposting tweet dan mengendorse petisi ini. Ini adalah momen yang menarik karena ternyata postingan di Twitter dan petisi di change.org berhasil menarik perhatian manajemen Unilever Indonesia. Menurut pendapat saya, petisi ini fantastis. Dimulai dari sebuah tweet, petisi ini bisa mendapat dukungan sampai hampir 75.000 orang, dan terutama mendapat perhatian dari pihak yang bisa mengabulkannya. Satu tahun kemudian, pada 1 April 2020, akaun Walls IDN memposting kalau Finetta sudah kembali dan bisa didapatkan di toko offline. Mendengar kabar kembalinya Finetta dan hype-nya yang begitu luar biasa, saya pun cukup gembira dan mencoba mengunjungi Superindo dan Alphamart di dekat rumah saya beberapa kali pada minggu itu. Tapi saya tak kurung menemukan produk itu. Saya pun berpikir, oh, mungkin karena saya tinggal di Bandung, jadi sampainya agak terlambat. Walaupun demikian, sampai beberapa minggu kemudian pun, saya masih belum bisa mendapatkannya. Hal ini ternyata dialami oleh banyak penggemar lainnya. Sosial media pun, ramai membahas hal ini mulai dari dugaan penimbunan. Finetta bisa dibilang sangat langka. Walaupun demikian, beberapa online seller bisa menawarkan produk ini. Tidak mengherankan kalau dugaan penimbunan pun muncul. Lebih jauh lagi, beberapa pengguna Twitter menemukan Finetta yang disembunyikan di beberapa Alphamart. Apakah ini sebuah konspirasi? Hal ini mungkin dianggap sangat mengkhawatirkan, hingga Unilever pun akhirnya memposting permintaan maaf melalui akun Instagram Walls IDN. Sebelum unboxing, ketika saya memperhatikan kemasan Finetta ini, saya menemukan bahwa ice cream ini ternyata dibuat di Turki. Finetta dirilis pada masa pandemi di mana banyak negara melakukan pembatasan kontak eksternal. Ini menghambat pengiriman barang. Wajar saja kalau pada saat itu jumlah Finetta terbatas. Kalau dibandingkan antara foto Finetta yang dulu dan sekarang, versi masa kini Finetta yang semula ada 3 tingkat tinggal 1 tingkat. Lalu, sekilas panjangnya pun berkurang. Ini mungkin adalah upaya untuk menekan harga Finetta agar tidak semahal yang dulu. Walaupun secara retail, ini dijual seharga Rp 50.000 atau Rp 20.000 lebih mahal daripada dulu. Buat teman-teman dari generasi 80 dan 90-an yang pengen Finetta yang seperti dulu, mudah. Cukup beli 3 dan tumpuk saja. Mirip deh hasilnya. Sekarang saya akan buka dan coba rasanya. Terima kasih telah menonton! Setelah saya coba, rasanya tidak berasa nostalgia. Mungkin karena memang dulu tidak pernah beli ini. Cuma, overall rasanya cukup enak. Creamy, gurih ya mungkin. Manis dan gurih. enggak manis doang gitu. Dan coklat yang dipakai pun sepertinya juga cukup bagus karena rasa coklatnya kerasa banget. Jadi, es krim Finetta ini bisa kembali dinikmati karena petisi dari generasi 80 dan 90-an yang direspon oleh Unilever. Kelangkaan es krim Finetta di masa lalu kemungkinan merupakan dampak dari pandemi dan juga kenakalan para oknum penimbun. Es krim ini terlihat berbeda dari versi yang dulu, tapi tetap memberikan kepuasan tidaknya buat saya. Saya Adi, ini Stay Alive Official Channel. Sampai jumpa dan satu hal lagi. Di Jepang, Finetta diproduksi oleh Morenaga sebagai partner dari Unilever dan ini masih diproduksi. Ini adalah video ASMR yang dipublis oleh seorang pengguna YouTube pada tahun ini. Terima kasih telah menonton!